Intro Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya tak langsung rasa basah basi Maktu sudah malam langsung nyemplung ke tema aja ya Tapi kamu tadi pertamanya bahwa keadaan silang sengkarut dan seterusnya Oke Oh Jogumun Keadaan seperti ini biasa Biasa dalam arti bukan hanya terjadi sekarang ini Mungkin kalau umurnya umur hidup anda ngalaminya sekali ini Tapi kalau ngomong umur peradaban perputaran ini terjadi terus-terusan Remuk, api, kaku, remuk, meneh Tumbuh yang baru, remuk, meneh Memang apa namanya yang namanya cycle peradaban seperti itu Nah kalau Salah satu mau ngomong ciri-ciri perubahan adalah Ini juga mungkin Simba udah keluar apa belum ya videonya Udah lama kayaknya yang ngomong tentang bahwa Awal-awal akan terjadinya perubahan itu Pasti yang terjadi namanya emergence Emergence itu sambat bareng-bareng Terus ngerasa bahwa ini raperes ya, raperes Terus ngerasa sambatnya Karena sambat itu Tahu sambat ya Berkulau kesah Sambat itu Bakat semua orang Jadi kabah uangnya itu sambat Pinter naikkan sambat pokoknya Oh no ada masalahnya Sambat Pokoknya rana ati nih rana Bener kayak Nah tapi Sambat itu baru level pertama Level kedua adalah Ibarat kalau mau ngomong perubahan ya Level kedua adalah Sambat itu diformulasi Jadi masalahnya ngerendita Ngerasa rana ini gampang Rana ini kisruh Remuk ini Iya Tapi masalahnya jadi ngerendita Nah itu level berikutnya itu Itu yang tidak semua orang bisa menyimpulkan Karena butuh ilmu yang lebar Butuh Apa namanya Objektifitas Butuh kemauan untuk mencari Dan seterusnya Ini hal yang tidak sederhana Nah Kalau sudah bisa menyimpulkan titik-titiknya Baru melakukan pergerakan perubahan Nah sekarang Kalau saya melihat sekarang ini Baru kroso Mulai dimana-mana ngomong Keresahan Mentoki rasanya Tapi pada sisi formulasi Saya belum banyak melihat Terjadi ada formulasi terhadap masalahnya Masalahnya ya Ini mbak Yang cedak edek Yang ketok wai Oh pendidikan masalah Oh ekonomi masalah Oh politik masalah Ya aslinya kabih masalah Kok jeneng ekosistem kok Gak semua ngeluh Ya kabih rainak Ini untuk para jomblo Wih nek Mbakmu lagi mumet Kegiatan Apa jenengnya kegiatan Kamar mandi Pasti langsung berhenti Tidak bisa merasakan yang lain Oh wis wis loroh Indah sih Jadi Ini berhubungan satu sama lain Masalahnya Yang kita rasakan sekarang Baru gelombang-gelombang Yang tidak enaknya Kita pakai sehari Itu disebutnya sebagai Apiteratif Introgatif Namanya Kalau istilahnya itu Jadi bagaimana kita bisa memotret masalah Itu menjawab dari lima itu Apa dari enam itu Jajal jawaban Apa itu jenis Sopoto Kapan nih Ngopo kok sehari Ngopo kok dek Wah Ini Anda mulai nyemplung Mulai kerasa bundet Jika Berhubungan kabeh Kita Sambung-sambungan kabeh Ini ternyata Masalah turunan panjang Kan gitu Dan sekarang Ada pandangan Begini juga Bahwa Indonesia Keadaannya seperti ini Juga bukan Natural Keadaannya begini Walaupun ada Arah natural Karena perkembangan Peradaban kita Seperti ini Menghasilkan keadaan Seperti ini Yang aku Wajar Wajarnya karena Budaya ini Aku sejak zaman Berapa tahun yang lalu Sepuluh tahun Bisa lima belas tahun Dimacopat Mesti tambah remuk Politik Mesti ngumpul Dengan dinasti Aku ngomong Karena memang Kelihatan Makhluknya Kelihatan polanya Polanya Pergerakannya Arahnya pasti ke sana WSW Ketok Tapi ada Tambahan juga Dari luar Kalau saya melihatnya Ada tambahan Dari luar Kenapa? Karena Indonesia Sekarang adalah Masa paling genting Dalam peradaban Indonesia Anda pasti pernah Dengar yang namanya Bonus demografi Bonus demografi Adalah penduduk Dimana Umur 15 Sampai 65 Itu jumlahnya Lebih banyak Daripada Yang di luar itu Dalam sejarah negara Bonus demografi Biasanya terjadi sekali Hanya sekali Nah Itu yang menentukan Masa depan Bangsanya Siapa yang bisa Bangkit pada zaman Bonus demografi Dia akan Meroket Jepang Korea Cina Cina Mereka Menjebluki Pas bonus demografi Semua Karena dia bisa Memanfaatkan Workforce Tenaga kerjanya Secara efektif Ada yang gagal Memanfaatkan Kemudian GDP ini Roto Mau naik Susah banget Mau ngangkat Kok meroket Mau ngangkat Setengah mati Ngongong Ke Setengah mati Karena bonusnya Ini tidak dipakai Dengan efektif Indonesia pada Keadaan kritis Itu sekarang Kita punya waktu Sekitar 10-15 tahunan Katakanlah 15 tahun Nek Dewi Pemuda Umur 15-65 Tidak produktif Bisa dijamin Berdasarkan Pengalaman sejarah Bahwa masa depan Indonesia Akan mudah Dikontrol Akan kiri Terus Mesela bakal Meroket Jadi titik Kritisnya 15 tahun Kedepan Jadi wajar Kalau Indonesia Dibikin ribut Terus Cah-cah Nomekis Yang paling Ngekeh Tenaga Nenggu ribut Karena banyak Tenaganya Bisa untuk Bekerja produktif Bisa untuk Ribut Makanya Dikai pertunjukan Ribut terus Dan terdorong Untuk ribut Terus Ngapoh Menrap produktif Sederhana Ditahan 15 tahun Nasib Indonesia Kedepan 100 tahun Kepegang Indonesia Ngasih Meroket Bahaya Dunia Kita punya Sumber daya Alam Luar biasa Masalahnya Sumber daya Manusianya Ketika dipertahankan Ketika dipertahankan Sumber daya Alamnya Gampang Apa jenis Menguasai Dari luar Anda lihat Bosoknya Tapi Anda ketika Sudah tahu Sebab akibatnya Tahu titiknya Tadi Anda berteman Tadi Anda berteman dengan waktu Seng bosok Ini orang tua 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 Kabeh Wah sabar Sidi Aku mati Di sik Dek Tenang Setelah ini Anda yang pegang Generasi muda Yang pegang Kalau Anda cuman meneruskan Yang kemarin Ya waduh Tapi Kalau Apa namanya Itu saya Rekomendisi saya 10-15 tahun ini Nekono ribut Apa-apa Wah Neng Neng Konsentrasi pada produktif Gawih sesuatu Produksi sesuatu Karena Apa yang Anda lakukan sekarang Itu berpengaruh kepada Cicit Anda ini Ini bonus demografi Ini Jadi Nek ngomong Kwe umuran Pemuda saya ini Ini orang kebetulan Kwe membawa beban Puluhan tahun Indonesia Kedepannya Kita salah bersikap Indonesia Bosok Panjang Kita benar bersikap Kita meroket panjang Selamat menikmati